Terima kasih. Terlihat dari muka-mukanya, puasanya lancar. Karin terutama ya. Lancar banget loh. Aku juga hari ini tuh gak nge-relax sama sekali gitu loh. Tapi dipegangin aja? Baru sekarang. Udah buka puasa. Alhamdulillah. Terus tadi pagi olahraga. Hebat ya, kuat loh dia. Olahraga gitu, aus gak? Hah? Olahraga aus? Aus, minum keringet sendiri. Kan gak boleh juga. Oh gak boleh ya? Iya gak tau deh. Tapi hebat sih bisa olahraga. Gue gak bisa olahraga. Aus mulu. Gue ngeliat muka Karin tuh happy banget. Tapi ya gak tau happy-nya kenapa kan dia alasannya selalu ada banyak. Apakah mungkin masa lalunya atau apa gitu. Ya Rin? Dintang tamunya siapa nih hari ini? Tau deh. Loh? Oh ini bisa diem gak sih nih orang-orang? Ini ada mili-lili lagi nih kayak kemaren nih. Lo jadi suka nih mbak ya? Enggak, gue emang stok. Terus tadi kan gue pikir kalian belum buka puasa. Jadi gue bawain lemon milo. Kalau mau gue bisa minta tolong Bang Coker. Boleh, boleh, boleh. Dikasih Tai Chan juga ya. Karena bisa makan lemon milo pake menu apa aja tuh lauknya cocok aja gitu. Nah gue minta tolong orang ya Bang Coker buat masaknya. Boleh ya? Boleh, boleh. Ini lemon milonya. Cepet ya jadinya ya masaknya cepet loh. Boleh, boleh, mau dong sini deh gue aja yang makan deh. Konsepnya warnanya sama sama gue hijau. Iya. Ada caisimnya sekarang, kemarin kan udang. Karena kemarin udangnya habis, gue ganti caisim. Boleh. Gimana, enak? Enak, enak. Selalu enak kok ini. Lemon milo ini mie hijau asli yang benar-benar pilihan lebih sehat. Cek aja bungkusnya. Jujur dia itu selalu memberikan yang terbaik bukan yang termurah, Rin. Oke. Buktinya mie hijau asli lemon milo diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi mie nya gak nyumbang lemak. Makanya air rebusannya jernih gak berminyak. Gitu. Jadi ini gak berminyak sama sekali? Gak berminyak sama sekali. Enak kan? Enak kan sih ini. Lebih sehat gitu ya makanya ya. Cocok banget buat gue puasa ya ini. Iya. Nah mie lemon milo, mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet. Tanpa pewarna buatan dan tanpa penguat rasa. Jadi gak bikin haus. Makanya kalau makan itu gak haus tuh. Jadi gak perlu minum? Perlu, tapi jadi gak haus. Oke ya bener, gue ngerti. Makanya pilih lemon milo, mie hijau asli yang benar-benar hebat. Yang dibuat dengan sari pati bayang. Kalau proses produksinya masih digoreng dan bukan dipanggang. Jujur air rebusannya pasti keruh dan berminyak. Apa hebatnya? Yaudah minta dong, Rin. Bagi dong. Masa lu habisin buat lu sendiri. Apa ya? Bagi-bagi dong. Abisin ya mbak. Insya Allah. Pokoknya dari semua tadi nih gue rangkum deh pokoknya. Ada harga pasti ada barang. Jadi harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Betul. Sekarang boleh balikin lagi? Ya Allah pelitnya loh. Er, hari ini tuh kenapa gue pakai jilbab. Ini sebenernya gue juga mau mengarahkan orang, seseorang. Yang berarti lah di hidup gue. Tapi dia mencong-mencong jalannya. Yang mau gue lurusin lagi. Siapa tau dengan gue ajarin Asma Ulusna di sini. Dia bisa kembali ke jalan yang benar. Seseorang apa sedua orang? Yang satunya masih agak benar. Oh berarti yang gak benar? Yang satu udah puter balik. Ah oke. Muter. Boleh panggilin gak? Boleh deh kalau menurut gue. Panggilin aja Coki dan Adrian. Hei. 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 Kiran tadi dari jauh kayak Judika loh. Masa sih? Siapa yang kayak Judika cuy? Gue katanya. Nah udah kedatangan nih bintang tamunya. Siapa tadi namanya? Saya Coki. Coki Sitohang. Udah gak presenteran lagi. Agak berubah ya dari rambutnya, tinggi badan, kacamatanya. Betul. Saya Coki Pardede kebetulan. Tapi memang jokes itu selalu saya denger sih. Coki Sitohang. Coki Sitohang. Mungkin karena lebih apa ya? Coki Sitohang menurut lu lebih apa? Lebih gak terkenal aja sih. Hei. Tapi memang iya. Oh kalau dia memang terkenal sekali. Di Ormas. Tapi memang di. Yang udah dikubarin Ormas ya juga. Oh. Engga. Kalau temennya siapa namanya? Saya Adri. Adri. Saya satu kontor. Kita di Emeli. Baru. Oh oke. Tapi lu sebenernya sebelumnya udah pernah tau Coki sama Adrian gak? Harusnya dia ada muslim juga. Mau jujur gak? Boleh. Boleh dong jujur dong. Susah banget. Susah banget. Engga tapi enggak sih. Jujur belum. Sarah tau. Sama gue juga belum. Justru gue dengernya dari Karin pertama kali. Terus gue kayak. Oh ada ya orang kayak gitu. Itu tandanya Karin. Ini kemungkinan ada dua. Antara kalian memang ada di pergaulan yang benar. Dan Karin yang ada di pergaulan yang rusak. Iya bener. Itu tandanya Karin yang paling bermasalah. Karin yang paling bermasalah. Sampai tau kita berdua sih. Tapi itu I mean it as a compliment. Compliment dong. Right. Tapi belum ada yang ngetok pintu gue nih Ormas nih. Belum gak usah ya. Enggak ada ya. Emang ada apa kan Ormas? Waduh gimana ya kita mulai. Ceritanya. Eh jangan pegang pegang dong ada cowok gue nonton. Gimana sih? Jeng-jeng tau gak sih? Jeng-jeng tau gak sih? Jeng-jeng. Gak bisa lihat yang coklat-coklat dikit dong. Karena nih temen gue gue kenalin dulu. Oh iya. Coknya sama muslim ini. Mereka tuh ada banyak. Ada podcast juga dan siaran-siaran lain di Majelis Lucu Indonesia. Nah kalau Adrian itu gue kenalnya dari podcast Malam Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu. Malam Minggu. Jeng-jeng tau kali ya. Tapi bener kata Sarah. Karin tuh sering banget ceritain kalian. Jadi. Thank you. Secara gak langsung bikin kita penasaran juga sebenernya aslinya kayak gimana sih gitu. Apakah sebelum yang... Memang gak aslinya udah tau? Belum tau juga kan? Iya belum sih. Ya makanya ini kan salah satu opportunity. Iya. Untuk saling mengenal satu sama lain. Betul. Tapi sebelumnya gue pengen banget memuji program ini. Iya kenapa tuh? Karena luar biasa ini adalah satu-satunya program yang adlipsnya adalah me. Tapi semuanya diet. Jadi kayak lu aja yang nyoba. Lu aja yang nyoba. Tanya-tanya ini baru-baru sama Aligun. Ingat loh. Ini soalnya mienya sehat. Oh iya iya. Jelas. Setelah saya Bambang Pamungkas juga di waktu-waktu senggangnya juga makan mie ini. Tapi memang tidak tersorot oleh kamera. Oh iya iya. Banyak kok atlet-atlet nasional. Setara... Eh jangan ngomongin atlet. Atlet loh. Oh iya. Iya. Oh iya. Eh saya kan gak tau. Nggak jatuh-jatuh. Lu ada fobia apa sih? Lucu bener. Tapi saya suka. Le mau nil. Ini boleh dibahas gak sih? Boleh. Bahas aja Le. Apa sih? Emang. Disini memang jatuh-jatuhan karir ini. Iya. Iya. Anda jatuh-jatuhan karir kan sudah punya bisnis. Iya. Kalau anda? Kalau yang hanya bergantung kepada podcast, podcast, podcast. Karirnya dijatuhkan ya langsung jatuh. Tapi gak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Gue mau update dikit. Lu pernah tau ini gak sih? Satu berita viral soal resep babi saus kurma. Jadi dulu gue pernah masak gaging babi di campur saus kurma. Tau kan? Reset B, resep babi saus kurma. Nih Kalin kemana aja sih? Emang yang mencari masalah tuh emang cuma lu beratirnya? Kayaknya gak ada yang salah sama mereka. Iya. Jadi kita circle-nya tuh sama. Lu mungkin denger bitanya lu kayak, Oh ini gue satu frekuensi, Madian nih gitu. Kalian. Karin lagi di masa sedia kok gue doang yang kacau. Eh ada lagi. Gitu dia. Tiap itu ada. Oh ada temen-temennya ya gitu. Iya. Itu salah satu sih. Itu salah satu kasus gue semua. Oke. Tapi itu beneran. Makanya 100 orang paling dibenci di Indonesia, lu sama Karin agak tipis-tipis ya peringkatnya. Kayaknya mungkin kalo dari 100 orang yang paling dibenci di Indonesia, Karin nomor 50, gue 48. Iya. Agak-agak. Emang satunya siapa kalo boleh tau? Eeeeee... Oh gini. Gitu. Gua tunjian banget. Gitu kayak... Aduh bari Allah. Jadi ceritanya gini. Jadi dulu gue sama Tretan Muslim itu, Jadi sebenernya rangkaian kasus gue banyak. Iya. Makanya kalo disuruh ceritain kasus gue yang mana, Misalnya ceritain dong kasus lo yang terbesar di pinggiran gue yang mana. Gitu. Jadi kita... Semacam prestasi jatuhannya ya. Menurut gue sih iya. Oh ini lebih cepat daripada prestasi. Ini menjebar. Wah gila. Kayak kebakaran hutan ini menjebarin sih bukan mereka. Prestasi itu butuh 2-3 tahun lah dikenalin orang. Betul. Ini posting malam itu pagi udah. Pagi lah. Jadi apa tuh? Jadi waktu itu gue sama partner gue namanya Tretan Muslim, Kita bikin konten memasak, daging babi kita campur saus kurung. Ya Kak, konteksnya memasak itu untuk ngeridikul konten masak yang udah ada. Jadi kalo orang kan bagus-bagus, cantik-cantik, enak-enak. Dia tuh seancur-ancurnya. Jadi selalu... Tapi ketapa harus daging babi sama kurma itu kan sesuatu yang... Why not? Karena kayak mie sama M150 udah pernah. Jadi dia akan naik terus. Karena pada saat itu logika kita mengatakan bahwa tidak ada korelasi yang nyata. Bahwa daging babi punya agama tertentu dan kurma punya agama tertentu. Betul. Gue itu masuk akal sih. Dan ternyata sayangnya yang tidak berlogika lebih banyak. Makanya akhirnya itu jadi problem. Dan waktu itu gue sempet serius dan kita sempet dikejar-kejar. Akhirnya gue sadar bahwa dari konten itu gue mengerti bahwa ternyata masih banyak orang di luar sana yang gak ngerti konteks dan yang lain-lain. Ya udah, it's okay. Mereka punya hak untuk marah juga. Tapi untuk tujuan dari lo sendiri. Nah, iya betul. Tujuan awalnya lo apa? Oh, nark. Kayak nyari gara-gara ya babi dipakein kakar sekurma tuh? Karena memang buat gue garis dokter. Diksi yang lucu aja sebetulnya. Diksi yang lucu aja. Diksi yang lucu gitu. Diksi maksudnya kata-kata yang lucu aja. Kayak misalnya contoh, *** men PS, lucu aja gitu. Ada apa? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Pada saat itu yang muncul adalah gimana kalo daging babi kita campur sama daging kurma. Eh, sorry. Sama buah kurma. Dan pada saat itu sih setau gue dua benda ini tidak merepresentasikan agama terkenal. Iya, iya. Dan akhirnya ya. Tapi ada orang yang merasa buah punya agama, daging punya agama. Ya, tapi sebelum lo bikin lo ada bayangan gak sih kira-kira orang-orang bakal? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kalo pake mikir itu gak dibikin. Sumpah. Sumpah. Iya, gak pake mikir. Gak pake mikir. Kalo pake mikir apaan itu konten gitu. Gak ada. Ya itu adalah awal dari serangkaian banyak permasalahan. Efeknya, efeknya. Dia nanya kan tadi, kok kenapa sih lu terkenal dengan Ormas gitu? Iya, itu dia. Itu dia, salah satu. Bukan cuma Ormas sih. Orang-orang yang merasa bahwa gue menyebalkan juga jadi lebih baik. Iya. Dan setelah itu ada banyak beberapa kasus lain, tapi... Ya aneh-aneh aja sih Kayak gue pernah dikecam karena bercandain banjir Gue pernah dikecam karena bercandain Corona Yang mana sebenarnya setelah gue bercandain Corona Semua orang bercandain Corona dan gak ada yang marah Cocok sih lo sama Karin Ben Tapi kita emang leadernya aja dulu gitu Kameng di depan gitu loh Jangan mati duluan Betul Nah lo mulai dari megang lagi Apa sih jangan pegang-pegang terus baru tanya lagi Kita pake aja Apa sih megang-pegang Eh tapi bercanda-bercanda gini jadi sulit ya Ya bener Bener Sekarang orang lebih gampang untuk tersinggung Apapun jokesnya Jadi bisa dipermasalahkan mau bahas ini salah bahas itu salah Terhadap kalian apa terhadap Terhadap jokes pada umumnya Orang tuh jadi lebih gampang tersinggung Menurut lo kenapa Karena sosial media Gini Gue dan Adri ini lahir tahun 80an Oke Emang anjing loh Ternyata Jadi tuh gue lahir tahun 80an Di jaman kita berdua ya Tri Kalau orang tersinggung Dia introspeksi diri Ya bener punya pilihan apa Punya pilihan apa Ya udah Berarti gue nih harus memperbaiki diri Supaya lebih kebal Dengan ketersinggungan yang ada dalam diri gue Tapi jaman sekarang lo tersinggung Lo cari lagi orang yang sama-sama tersinggung kayak lo Di sosmed Terus bikin hashtag Terus akhirnya mereka jadi kumpulan orang yang merasa Karena tersinggung mereka benar Padahal tersinggung dan kebenaran dua hal yang berbeda loh Misalnya contoh ada orang badannya bau Eh anjing bau badan lo tersinggung Tapi kan fakta mohon maaf Makanya di sekolah jaman dulu kan Kalau yang blow on harus duduk sama yang pintar kan Nah kalau sekarang jadi ketemu ada temennya susah nih Kalau dipercaya susah Mereka kalau ngomong masuk akal ya Susah diterima aja mungkin Iya memang Dan ternyata yang kita dapetin adalah Jadi masuk akal susah di Indonesia Percayalah Coki Disini yang dikirkan cuma mereka berdua Nah kalau anda kan sama seperti saya Minimal setahun satu kasus Minimal tahun dua blunder lah Malah Karin nih gue yakin Karin itu udah ada di level dimana Kalau semuanya berjalan baik-baik aja Apa yang salah dengan hidupku ya Gak ada yang salah Harusnya kacauan Harusnya kacauan Karena dia gak niat ngejoke Tapi orang masih ada yang sebel Kalau kita emang ya Bener gak? Kalau kita kayak oh salah nih joknya Kita kayak ya liat sih salah aja dimana Kalau Karin kayak Dia salahnya ngapain Kamu ngapain Kamu lagi terpesona sama Tapi berarti kalian sendiri Basicnya ada komediannya Kita emang basicnya komedian Jadi Emily tuh ya kolektif Para komedian kita Berusaha besarkan Bikinin konten Yang sesuai dengan brandnya dia Jadi kita pengen ngepush Boundaries itu juga lebih jauh lagi Karena Ya kita all in for free speech lah Oke Ya udah kita akhirnya Belajar Oh kita harus tau Ruangan umum dimana Ruangan private dimana Kita mulai gak ngelakuin Lagi itu kayak di Youtube Ata apa kita Oh di event Beda-beda Jadi ada batasan ya buat kalian nih Kayak Youtube Iya 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 batasan Maksudnya kita juga Gak mau kayak Anak-anak dibawah 17 tahun Terus jadi tau gitu-gitu kan Bukan bercandaannya Sebetulan anaknya gitu Ya Lutfi anjay udah bener kan Karena anak kecil jadi ngomong anjay kan Iya 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 Tapi nyebelin aja sih orang Caranya nyebelin gak? Iya 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 Gak tapi kalo personally buat kita Komedi gak ada batasnya Iya Cuman terkadang kan Energi kita terbatas Untuk ngeladenin Orang-orang yang aneh Di sosmed Jadi makin kita tua Akhirnya kita lebih Choose our battle wisely aja Iya Kalo misalnya Kita lawannya orang-orang pengangguran Gitu kan Yang mereka selalu ada di sosmed 24 jam banyak waktu Dimana gue harus shooting dan yang lain Kan sulit keep up dengan mereka Jadi kadang akhirnya Personally kita percaya Komedi tidak punya batas Lo boleh ridicule apapun Yang penting nanti kalo kena masalah Ya Agung jawab Agung jawab aja Yang penting lo punya energinya Untuk handle orang-orang itu Yang mana orang-orang itu biasanya energinya gak habis-habis ML itu kapan sih dibentuknya? Dibentuknya Sebelumnya Awalnya pergerakan Twitter dulu Terus kita bikin show underground Abis itu 2018 lah resmi jadi PT Nah enggak Maksudnya terbentuk as-in kayak kalian sebagai komunitas Oh sebelum itu Mungkin 2017 sudah ada 2017 Nah itu disaat saya nge-blok kalian Bener-bener ada masanya Kenapa nih Emel Kenapa bisa di-blok? ML-nya tapi Jadi dulu Emel itu Dia punya pergerakan Twitter Dia nge-stempel-nge-stempelin Kalo joke orang tuh Sampah gitu Kayak ada orang aja Di screenshot sampah Terus kayak Kalo bagus kita bilang Ultimate apa gitu-gitu Nah Okarin tuh mungkin Salah satu orang yang kira-kira nge-stempelin Nah Pada waktu itu gua masih Berkembang nih Masih belum bisa nih S***** Kalo gua Sampah Mental belum ini ya Padahal pada 2017 Logika gua Oke gitu kan S***** S***** nih orang Gak sejalan sama gua Goblok Pas ketemu orang mereka Kalo gua gak bisa nge-take ML ya Gua liat lagi S***** belum blok Dan kayak apa nih Tapi itu tandanya lu grow up Iya bagus-bagus Tandanya lu grow up Orang yang mau jilat ludah sendiri tuh Orang yang mau macu Kacang yang lupa kulitnya tuh Kacang yang mau macu Iya Jangan takut sombong Jangan takut tinggalin temen lu Jangan Kalo emang temen lu sampah semua Tinggalin aja Tinggal, ngapain Iya Gini aja kenapa Bau sampah disini Gini aja Tapi kayaknya pertemanan gua Gak bisa nih Menerima itu Bisa Ya gak apa-apa Kan gak harus kayak gini Tapi ya Kalo lu biasa Menghancurkan Pretensi lu sendiri You You came up A better person Karena gak ada lagi Kalo lu udah ngeridikul diri lu sendiri Siapa yang mau take that away from you Gak ada Iya bener Gak ada Maka dengan bangganya Saya datang itu ke kantor MLE Betul Oh kita happy banget loh Happy loh Believe it or not ya Menurut gua Lu adalah perempuan yang lebih mendengar kata hati lu Daripada mendengar Norma dan orang lain Iya Dan maksud gua Kalo lu gak bisa bahagia sama diri lu Lu gak mau bahagia sama siapa lagi kan Iya bener I respect you for that Iya Makin tenar makin sedih kan temennya Iya walaupun akhirnya makin tenar makin sedih aja Gua kasih tau ya Karin itu Sehari nge-post foto Captionnya intinya I'm okay Gua definitely not okay Wait Tanti lu follow second account gua Gua bisa nge-post foto yang sama Tapi captionnya beda Gua tuh kalo ngeliat Karin yang nge-post foto Empowering banget captionnya Tapi sehari bisa 6 kali Sepertinya Untuk meyakinkan netizen ya Kalo dia baik-baik aja Kayaknya bukan meyakinkan netizen Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kancing banget nih pengkhianan 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 Tuh kan kalo ngomong ini dikit Dibilang pengkhianan Lo gak 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 Tapi maksud gua ini Tandanya kalian true friends Iya true friends Tadi pengkhianas kan true friends Itu jokes lah Gua kan sempet ngeliat tuh Tahun lalu lu bikin konten Pemuda tersesat Sama temen lu tretan Nah tahun ini bakal bikin lagi gak? Kita akan tetep bikin Pemuda tersesat Apa tuh? Gua malah gak tau Apa itu tentang apa? Ini apa? Jadi ini ada Gua bikin konten namanya Pemuda tersesat Oh promosi merch Ya karena bisnis saya tidak selaku anda ya Jadi kita konten Pemuda tersesat itu adalah Sebuah konten dimana kita mengencourage Orang-orang untuk bertanya apapun Soal religion Iya Bahkan pertanyaannya sereceh apapun Kita encourage Karena paling gak itu It's a start lah buat mereka Karena kita berkolaborasi Dengan ada salah satu pembuka agama Namanya Habib Jafar Dan dia Kebetulan satu visi misi Dengan gua dan tretan muslim Mengenai idea Of freedom of speech Dan juga idea Religion itu sendiri Jadi kita kasih per platform Itu kayak Podcast gitu? Enggak itu kayak Si tanya jawab gitu Yang mau participate Entah ngirim email Terus ntar dibacain Terus Dijawab Dijawab sama Habib Hukumnya apa Dan bener-bener Pertanyaannya tuh Wah Pertanyaannya sih misalnya Contoh Apakah Boleh wudu dengan air kelapa Gitu-gitu Jadi kayak platform belajar Pertanyaannya Jadi komedinya Melenceng Iya melenceng Makanya pemuda tersesat Biar dia gak tersesat lagi Oke Misalnya contoh ini Salah satu pertanyaannya Saya mau nanya Saya mau nanya Kalau kita melihat cewek seksi Maka kita akan mendapatkan dosa Tapi apa benar Kalau kita melihatnya Dengan menutup mata satu Maka dosa kita akan seimbang Nah itu pertanyaan-pertanyaan Yang memang Kita kan Seolah-olah anggap itu bercanda Tapi itu dijawab dengan serius Jawabannya seperti apa Belum syuting lagi Belum syuting Belum syuting Iya 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 Tapi gue pengen tau deh Ya Kalian Backgroundnya nih apa sih Sebelum kalian terjun ke dunia entertainment Sebelumnya Gua mahasiswa ya Dia pembuat onar aja Ganti dia masuk Dari tadi intinya intinya Gua kerja di advertising agency Terus gua sempet berkanan dengan PH Visinema kalo tau Sampai akhirnya waktu itu Yaudah ngedirin MLI bareng anak-anak Makanya lu kenal ACO Iya Dari situ Dari Visinema tuh Kalau ACO Si sebetulnya dia Sering dateng ke show gue Mungkin dia dari tahun Nah 2016 Mungkin 2017 dia udah dateng Misalnya itu Gua sih penulis iklan Yang waktu itu akhirnya kecemplung Nyobain stand up Terus Berkanan-berkanan Jadilah MLI nih Kalo Coki sih Gua mahasiswa biasanya Yang kebetulan Memang ikut kompetisi stand up Yang akhirnya ya Terus tidak disayang dengan orang tua Terus jadi perhatian kayak Ya itu juga Kalo gua sepet atau tetap di leher Jelas pasti ada masalah dengan gua Apa mahasiswa abadi nih sekarang Gimana? Mahasiswa abadi apa udah lulus Gua lulus Gua sastra Inggris Lu udah lulus berarti? Udah Udah nikah juga? Nope Cocok sama Karin Iya kan Gua udah bilang Karin susah-susah nyari langsung Memu jodohnya disini Udah dari awal Udah di-stampel lu kan Terlepas dari itu ya gua ngeliat semua Mantan-mantannya Karin ya Gua kayaknya Out of her league lah Semua Semua mantan-mantannya dia tuh Orang kaya, proper keluarga Yang kayak gitu Gua kayaknya gak itu semua deh Gua cuman menang Gua cuman menang rebel doang Udah Gua cuman menang rebel doang Jadi mantan kan karena gak cocok Kenapa Rin coba Kenapa Rin? Loh kok jadi buat kasih Kak Sama menangin orang tua susah ya Rin Kau paling besar urunya? Boleh Tapi gak ada keinginan untuk nikahin Karin Enggalah Karin Karin terlalu kompleks Enggak lu bayangin Enggak Kompleks itu Kompleks itu sinonimnya sama bicu Enggak Maksud gua Karin tuh terlalu kompleks Dan buat gua Gua takut Tidak bisa keep up dengan orang Secernes dan sekompleks Oh gitu Tapi lu bisa bayangin gak Betapa Jawaban aman Iya Kalo di MLI udah beda Kalo lu nikah sama Karin Ya bayangin Karin nikah sama lu Ini apa sih? Anaknya Anaknya Lu bayangin anaknya Betapa Titik-titiknya anak kalian asih Ayahnya sih Asih pertamanya S***** Yang gua paling jangka dari sini Aku udah dispenser Ini tambung Nama yang cocok buat Anak lo berdua apa? Apa coba 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 Samael Samael Apa tuh Samael Samael tuh Samael tuh nama lain musiper Tapi you have to admit Samael namanya keren Kenapa tuh? Samael Kenapa bukan Samuel Alexander Karena Kita pindah aja Yaudah muka disini Nah Gini Gua Gua all in Untuk orang tua yang namain Anaknya bagus-bagus Bagus Itu kan harapan dari orang tua Tapi di satu sisi Gua merasa bahwa Akan ada beban yang terbawa Oleh anak tersebut Pada saat Namanya adalah Nama-nama orang besar Makanya gua nanti kalo punya anak Gua kasih nama-nama Fir'aun, Nimrud Gitu-gitu aja Jadi dia tidak punya Beban moral Ekspektasinya kecil Dan dia tuh bisa mengeksplore apapun yang Men lu lihat gak sih anak-anak jaman sekarang tuh namanya Wah gila men Iya iya Belum mulai start aja Udah berat Beban punggungnya tuh udah Aduh berat sekali orang tua tuh Gitu Lucu loh bener loh katanya Jadi mereka bener lucu banget Ah bisa tanya Belajar komedinya dari mana tuh? Wah gimana ya? Ya kalo gua sih Gua emang penulis ikhlah Dulu gua ya bikin tagline Apa, jingle dan sebagainya So Nulis ya sehari-hari lah Abis itu kayak Gua one day pengen Nyobainlah open mic Kalo gak nulis Kan lu capek kan Kayak ada titipan ini Nulis Ngomong harus sama Gua pengen ngomong Yang pengen gua omongin aja gitu Ya udah Dan terkadang Banyak orang nanya Gimana sih caranya lucu Sebenernya kadang Teknik lucunya itu sendiri Gak terlalu Besar Besar Keberanian yang harus Keberanian untuk jujur aja Kadang jujur itu Sudah jadi kelucuan Karena ada orang yang merasa Terwakil anjing Gua gak berapa Ini ngomong ini Relate jadinya Dan sebenernya lucu itu Masalah relate atau gak relate Ya Kalo lu sensitif Lu bisa liat Oh ini elephant in the room nya Ini Terus lu mau address Dan itu akan lucu Betul Ya begitu Kita ya sekarang Belajarnya Eh gua gak belajar ya Berarti jatuhnya ya Ya tetap belajar Natural aja gitu emang Gak juga sih Ya ada teknik-tekniknya gitu Kayak ada setup premise punchline Ah iya Punchline tuh merupakan majas Exagerasi Analogi Personifikasi Oke 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 Jadi kayak ada awalnya dulu Baru lu sampein punchline nya gitu-gitu ya Ya betul Awalnya apa Terus premise yang mau lu buktikan apa Terus lu ngejawab punchline nya gimana gitu Apalagi kalo Apalagi kalo misalnya stand up ya Lebih dia lebih struktural lagi ya Karena biar orang dengernya nyampe nya lucu gitu ya Ya betul-betul Terima kasih Semua orang juga ya dibalik ada yang gak terima Tapi lebih banyak yang menerima bercandaan kalian Karena make sense Ya Karena gak bisa dipungkirin Di luasannya banyak juga Orang yang kayak Seperti kalian-kalian ini lah ya kan Apalagi Tapi bener Gua sebelumnya Iya kan Tapi dia lebih memilih untuk Yaudah ini jokesnya gua tipit di tongkrongan aja Iya Gak keluar dari Betul Dengan adanya kalian Mereka jadi yang kayak Anjing gua banget gitu Ada yang teriak Ada yang dalam hati Anjing iya gitu kan Cuman kalo diliat dari luar Siapa yang menurut kalian Di Indonesia ini Yang lawakan ya Komedi Komedinya tuh masuk sama kalian Komeng lucu Ya komeng lucu Komeng lucu Ini yang mau nanya stand up Atau komedian in general In general Komeng lucu Ya menurut kalian tuh kalo bisa dibilang Kayak panutan lah Gitu Anjing gua Eh dulu era kecil kayak Bagito gitu Bagito lucu Bagito Salah Dan salah satu panutan kita juga Warkov DKI Ya sama Sama Yang mana kalo sejujurnya Komedi Warkov DKI Di film-filmnya Ditayangin lagi sekarang di TV Dibantai ya Mas Dewa Ya Mas Dewa dibantai Seksis ga? Jujur aja Seksis banget Seksis banget Yang uroknya dipake kipas angin Iya 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 Gitu gitu Terus kaget bikin Lompatnya ke paha Bener Tapi progresif banget tuh Gua inget banget tahun 80an tuh Dia udah bikin Jadi mereka sekumpulan anak kos Jadi ada ibu kosnya Punya pembantu nih perempuan Ibu kosnya punya pacar Waktu itu konfliknya Pembantunya tiba-tiba hamil Ibunya ngejejerin anak-anaknya Siapa yang ngamilin dia? Enggak gitu Ternyata yang endep ngamilin dia Itu pacar ibu kosnya Iya Lu coba lu bikin itu sekarang Gak bisa Dibantai Dibantai pasti Terus gua tuh suka bingung kayak Contoh dong warkop Anda tidak pernah nonton Gila Offensive men Bener bener Offensive men Komedi-komedi panutan kita dulu offensive Cuma dengan cara dan teknik mereka masing-masing Joke-joke keras Zaman dulu Itu dibawain sekarang dibantai loh Dibantai Tapi itu bener sih Bener banget Kayak Kalau bisa Kalau tadi kan dari sisi joke Bercandaan dan lain-lain ya Mungkin kalau kita agak flashback dikit Kalau dulu di televisi itu Kayak warkop DKI Atau film-film yang dulu-dulu banget Pake baju cuman segini Mini dress Terus Sorry Ininya kenyata Terus Adegannya yang seksi-seksi Dulu itu banyak banget Di TV ya Dan sekarang Itu udah gak bisa Pasti udah di blur Sekarang gini deh Sapi aja di blur kok Sumpah Sumpah Si suka di blur Si suka C'mon men C'mon lah Jadi ada perubahan Payudaranya Sandy di Spongebob di blur Di blur Dan ini true Ya true Silahkan cek C'mon men Sandy emang ada payudaranya Ada Pake itu Kan pake cup Ini Kelapa Iya Itu di Ma Lo inget gak Satu series Kalau gue sebut Lo pasti akan setuju Ini seksi suar biasa Dan pasti akan di ban Kalau dikeluarin saat ini Apa tuh? Inem pelayan seksi Oh iyalah Gak usah inem pelayan seksi deh Hantu jembatan Ancol Si manis Itu udah musrik Cat calling Cat calling Ada si manisnya Ada si manis tuh Cat calling Wah Feminis kebakar jenggotnya Kalau nonton Lu sekarang Si manis Si manis Cat calling Gak usah in Gue ketawa lagi yang gila Tapi maksud gue C'mon dulu tuh Kita ada di masa Semuanya chill out Ya Sekarang everybody angry For whatever reason Karena gak ada sos man Gak ada sos man Gak ada sos man Tapi ada alesannya gak sih Beberapa hal Diluar Sandy di blur ya Beberapa hal Ada alesannya untuk itu Di blur Atau di ban Kayak gitu-gitu loh Kalau sekarang mungkin gini ya Dengan adanya yang gue Gue tangkap ya Dengan adanya teknologi Dan juga umur orang yang bisa menikmati teknologi Akses terhadap informasi berarti ya? Betul, anak-anak yang mungkin umurnya, zamannya gua dulu umurnya mainnya Nintendo kan sekarang udah pada main iPad kan Mungkin orang-orang mengurangi itu, mengurangi, meminimalisir itu gitu loh Jadi ya semuanya di blur segala macem gitu Jadi mungkin dulu TV nggak, maksudnya informasi tuh nggak bisa diakses semudah sekarang gitu loh Iya, betul Tapi gua pengen, pengen, pengen ngasih perspektif berbeda ya Iya, betul Jadi kan yang angkatan segenerasi sama gua dan Adri kan bukan cuma kita Ada juga generasi-generasi yang seangkatan kita yang memang turn out menjadi brilliant Orang-orang brilliant Mereka tuh juga nonton hal-hal yang gua tonton juga Mereka juga nonton kayak si Manis dari Jembatan Anco Mereka juga nonton WarCop DKI Tapi mereka turn out fine Berarti sebenarnya permasalahannya bukan di konten yang dianggap merusak Tapi bagaimana parenting dan kemampuan diri untuk memilah-milah mana yang baik mana yang salah Kita ada idola kita namanya Ricky Gervais, kita percaya tuh offense itu taken, nggak given Jadi kalo misalnya si Manis Jembatan Anco, nggak offensive Tapi kalo ada orang yang mau ngambil, nggak itu cat calling bisa jadi Iya Sedangkan kalo lu emang nggak mau ambil, lu ngomong hal-hal yang separah apapun, nggak apa-apa Jadi problemnya sebetulnya ya kapan kita mau dewasa aja, sebetulnya itu sih Kita kapan mau berhenti tersinggung, itu doang solusinya nggak ada yang lain Apa pengen grow up-nya ya Jadi menurut gua sih kalo untuk memfilter yang nonton sama apa yang ditonton, itu filternya mesti dari dua-duanya sih Karena kalo tadi lu bilang misalnya, jaman dulu orang kita semua nonton kok si Manis Jembatan Ancol tapi nggak jadi seperti yang ditakutkan Nah itu menurut gua kurang tepat gitu, karena yang filter emang harus dari penontonnya sama yang kontennya gitu sih By the way UI-nya apa sih? Apa kata kenapa, kenapa? UI-nya apa? Oh nggak, bangsa anjing banget Lah gua pengen tau karena dia sangat artikulatif dalam Tapi memang serius anak UI itu memang ngomongnya benar-benar kota That's why gua admire orang-orang UI gitu Tapi terlepas Gua hukum by the way Nggak kan sih Tapi terlepas Lu harus temenan sih, dia hukum, lu yang bikin onar Nggak tau lu bisa gantuin nih sama dia Tuluran nomor dari sini ya Kalo lu sama Karin sama-sama nyasar entah lu Yang paling bahaya temenan sama Karin apa? Apa? Misalnya kita lagi ngaco, dia lagi ngaco ya Terus kita nge-post sesuatu, aman gak, Karin? Aman Ya bener Kenapa saya minta saran orang ini? Dan sebaliknya Tidak works dong Terus yang parah adalah Resource-nya buat dia ngebelain banyak Kalo lu kayak, siapa yang ngebelain Coki udah? Jadi sebenernya temenan sama dia sih Menyenangkan, seru, tapi jangan terlalu seri Bona! Abis ini gak ada yang mau main sama gue It's a joke It's a joke Nggak, tapi maksud gua Maksud gua tuh Kalo gua melihat dari sisi dimana Kadang pada saat ada anak-anak terexpose Sama konten-konten negatif Yang jadi pertanyaan adalah Kita ban konten negatifnya Bukan pertanyaan yang sebenarnya Kenapa anak ini bisa terexpose? Iya Berarti kan itu ada yang salah dengan parentingnya Cuma terkadang orang tua Tidak mau disalahkan Pada saat parentingnya mungkin fucked up Iya Jadi daripada dia introspeksi diri Parentingnya fucked up Saya hancurkan saja sumbernya Dengan bitching about it ke KPI Iya Dan akhirnya KPI Wah ya sudah lah kita ban saya semuanya Padahal kalo misalnya ada anak kecil Terexbox dengan konten negatif Pertanyaan fundamentalnya adalah Kenapa anak itu bisa ketemu bisa disitu? Bisa disitu Iya Siapa yang salah? Masa lu nitipin pendidik anak lu ke KPI? Iya Pasal gua disuruh mendidik anak lu Sorry to say I hate children Iya maksud gua Kalo lu Sudah berani menciptakan kehidupan baru Yang lu kandung 9 bulan di perut lu Responsible lah dengan kehidupan itu Jangan bitching about it ke orang lain Sebenernya yang KPI mau bilang adalah gini Sangat sulit kalo komedian pengen lu jadiin moral kompas Iya Maksudnya kita ga punya responsibility Responsibility kita adalah lucu atau tidak lucu Iya Kalo gua di komplain ga lucu Oke gua terima Tapi kalo kayak Gara-gara nonton anda anak saya ga berahlak Waduh ribet banget ini beresinnya dari mana gitu Iya itu bener itu bener Kecuali kalo menurut gua ada pengecualian Misalnya ya Misalnya lo disini Misalnya 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 lo motong Misalnya let's say Wotong kucing gitu Terus lo kontenin terus diikutin Itu baru Itu salah ngerti ga sih Iya bener-bener Kalo tujuan lo lucu atau engga Itu ga ada perusahaan disitu Lo ga bisa jadiin moral kompas Kecuali lo mencontohkan sesuatu Lo tutorin sesuatu yang jelas-jelas tidak boleh gitu Iya betul-betul Dan sekarang stretchnya tuh Banyak banget loh orang yang kesandung tugasnya apa Tapi karena moralnya ada misnya Itu semua jadi kebakaran gitu Nih gua kasih tau gua akan bela Karin nih Banyak orang bilang Banyak orang bilang Karin contohkan dong hal yang baik ke orang lain Maaf maaf Karin bukan pemuka agama Iya betul Kenapa lu cari moral kompas di Karin Salah sendiri Betul Memang fit fit nya dia kurang jelas Kenapa anda mencari sesuatu yang positif dari fit nya Karin Karin cuman wanita Gak gak maksud gua sebelumnya Karin tuh cuman wanita bebas yang pengen jadi dirinya sendiri Betul Dan dia cuman bilang contoh yang bisa lo ambil baiknya Kalo yang buruknya gak Terus tiba-tiba ada orang dateng Jadi panutan loh buat generasi kita Boleh maaf kan ada orang yang lebih capable untuk itu Motivator Ceninggiawan Kenapa kan nyarinya Young Lex Ada yang bilang ah lagunya gak enak Kenapa anda dengar Kalo udah tau dari beat-beat awal gak sungka Ya udah tinggalin aja gitu Semuanya tuh kita punya karunia yang luar biasa Yang namanya pilihan Kalian kita lupa Kita bisa memilih Kalo lo mau jadiin ketersinggungan barometer Buku kitabnya mau setebel apa Maksudnya yang offence you kan may not offend me gitu Tergantung background lo apa Dan lo gimana Kalo itu Dan itu gak bisa dijadiin bahasa hukum Dan itu yang bikin bete kayak Perbuatan tidak menyenangkan Wah Apa perbuatan tidak menyenangkan gitu loh Apa perbuatan tidak menyenangkan gitu loh Apa Ini konten paling serius yang pernah Tapi kita bahasnya gitu kan Tapi seru gak ngomong lama kali Serius Serius Nah Nah Soal perbuatan tidak menyenangkan tuh Memang ada unsur-unsurnya Perbuatannya Apa aja yang Kira-kira bisa masuk dalam Falsul perbuatan tidak menyenangkan Ya Nah cuman kalo orang memang gak ngerti Maksudnya gak ngejabarin unsur-unsurnya Jadinya ya Gue ngerasa Diapain nih Jadi perbuatan tidak menyenangkan Bahwa gak seperti itu Jadi yang salah bukan di hukumnya Oke Gue ganti Misalnya pencemaran sama baik Nah pencemaran sama baik Juga ada lagi Orang kan Tapi kan semua sekarang stressnya jauh banget Iya Kita punya komedian nih Kita punya komedian Kita punya komedian Ya gue sih juga secara pribadi Gue selalu konsisten Kalo membelah free speech Jadi mau di emeli gak di emeli Kalo ada orang disensor gue marah Waktu itu ada komedian Dia memiliki apartemen Dia membuat blog Kritikan tentang Yang dia beli tidak sesuai dengan brosur Lalu dia diseret ke pengadilan Karena pencemaran sama baik Itu kan Itu namanya lo menyunting free speech Dan itu aneh banget Itu akhirnya kasusnya kita bikin rame Akhirnya dia dilepaskan dari pengadilan Tapi kalo dia gak bikin rame Ternyata udah ada 5 orang sebelumnya Yang dipenjara gara-gara komplain Ke apartemen itu Menurut gue pasal-pasal gitu banyak Gue ngerti ada definisi ya Tapi definisi Bahasa hukum tuh Apa yang bisa dibuktikan doang gitu Kalo engga dia Wah dia akan karir kemana-mana Jadi Iya nih ada UU ITE nya Dia bikin blog mengkritik ini Lah terus orang mau mengkritik bagaimana caranya Kayak gitu loh Itu yang tricky sebenarnya Itu yang akhirnya kita Akhirnya kena sandung-sandung terus Iya Tapi kita gak pengen kecil hati bahwa Ya engga kita stay on point aja Kita trying to be funny Kita gak pengen offend anyone Buat yang masih bisa tertawa Ayo Kalo engga yaudah Jangan ini karena Once kita mulai regulate Kalo mau jelas kalian Kalo dulu di US ada kayak Seven dirty words Jadi jelas kata-kata itu Tidak bisa disebutkan Tapi kan kalo kita memberikan konteks Lo gak bisa nyansur konteks Gimana gitu Iya Dan mungkin yang menarik Yang mungkin kita Makanya gue suka podcast ini Thank you Karena kita akhirnya masuk ke Platform yang selama ini Kita gak masuk Iya Dan maksud gue kan Memang itu kan koinnya Bahwa Komedian We are supposed to be funny We are not supposed to be right Iya Iya Kalo lu mau cari moral kompas Ada orang yang lebih capable Daripada kita Dan kalo memang lu Menuntut moral-moral yang baik Kalo memang moral kita baik Yang kita tolong Diri kita sendiri dulu dong Hahaha Tapi lu pernah gak kesandung ya Gara-gara lu nge-jokesin orang Atau ngerose orang Atau Stand up-in orang Terus orang itu Ngerasa itu pencemaran yang baik Udah ada kan Udah banyak kan kasusnya Maksudnya Jumlah komedian yang harus Berminta maaf gitu kan Banyak banget Tapi kalian sendiri pernah? Gua pernah Tapi yang menyerang Bukan orangnya spesifikly Tapi fans-fansnya Iya Oke Iya Dan yaudah gak apa-apa Kalo buat gua gini Gua Memberikan ekspresi Sebesar-besarnya Kepada orang lain Untuk menghujat gua Sama seperti gua Pengen diberikan ekspresi Sebesar-besarnya Untuk Berpendapat Jadi fair menurut gua Kalo gua bikin A Dan Umbangnya A Yaudah gua enjoy aja Paling gua Bagaimana caranya Menghandle Flashback-nya Dengan cara yang lucu juga Jadi dinikmatin aja Dan yang paling sulit adalah Kadang secara hukum tidak terbukti Tapi society continually punish you Itu yang lebih ribet lagi Iya Kayak Sound familiar Jadi kayak waktu dia kasus Waktu dia kasus Pomet dulu nih Bukan pengajian ya Tadi Salah ruangan Karena gua juga merasakan hal yang sama Iya Pekerjaan ilang Sponsorsnya ilang Padahal udah dibukti kan Loh Kasusnya gak jadi Kasusnya gak jadi Berarti udah semua lari Jadi kayak Kayak gitu Ya gitu sih Itu makanya Makanya gua tuh iri sama kalian Kenapa tuh? Kita nih udah 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 bermain di ranah yang bahaya Kayaknya gak nyampe setengahnya kalian Bener Bener Jadi Apresiasi tinggi tingginya untuk kalian Karena kalian Bisa mengambil Kalian tuh maksudnya gua kan Lebih ya Bang saat sih Tapi Karin Karin sih Karin sih luar biasa sih Udah hampir mau mati 2 kali Maksudnya Karin udah gini Ui gitu Gila Gila Orang udah mikirnya kayak Karin bentar lagi jatoh Nggak jatoh jatoh Nggak jatoh 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 Nggak jatoh 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 Well You can try again Diimbangi dengan amal yang banyak juga Erin ya Tapi gua salut sih sama kalian Hebat kalian Umur semu.. Gua tuh kalo ngeliat Kalian udah sesukses ini Umur segini Gua tuh sama Adri kayak Kita umur segini masih makan tanah anj** Gila kayak ngapain nih Mereka hebat-hebat Kudus lo Tapi siapa tau Dari podcast ini Banyak perempuan-perempuan yang sadar Akhirnya kalo Inilah laki-laki yang saya cari Aduh Terima kasih Kali iya lah perempuan kita Gitu kan Inilah laki-laki agnostik yang saya cari Wow Ntar deh Iya 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 Reputasi gua yang sekarang Sebenernya perlindungan buat gua Karena orang kalo mau temenan nama gua Harus ngelewatin beberapa tembok Pertama Contoh Ah gua mau temenan nama Coki Tapi ini orang brengsek Ah gapapa deh Dia lewat tembok pertama Oke Tapi Brengseknya gapapa Tapi dia suka minum Ah gapapa deh Dia lewat tembok kedua Tapi dia agnostik Ah gapapa deh Dia lewat tembok Terus Sampai akhirnya dia masuk ke gua Itu real friends Dan gua gak akan pernah dikelilingin sama orang-orang fake yang Ah Waduh Gua males gitu Tapi menurut gua itu 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 harga yang harus Tapi harga yang harus gua bayangin Mahal harganya mahal Sangat mahal Gua kehilangan teman-teman gua Gua kehilangan pekerjaan gua Gua kehilangan Circle-circle yang dulu kita mulai bareng Tapi apakah is it worth it? Damn right That's worth it Amis ini Gila Coki Wah ini komen yang sangat beruntung banget Coki Oh iya Pokoknya tadi banyak banget yang bisa kita ambil ya Iya iya Menurut gua sih apapun yang kalian kata Kalian keluarkan tadi Gua banyak banget ngambil positifnya Oh thank you Thank you Di luar dari Entah diterima atau enggak dari masyarakat Cuman gua bisa mengambil positifnya Dan masuk aja di otak gua Betul betul Biar negatifnya diaw ke arenanya Iya Masih dia ngomong gitu Tuh kan jadi kong Sayang Keanu gak ada Gua tuh sebenarnya ngefans sama dia Karena dia termasuk orang yang nasty Dan cuma true to himself men Iya Dan dia banyak trouble karena itu Tapi respect him for that Iya 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 Keren men orang-orang kayak dia tuh keren Dia yang berani ya Jangan gitu dong jadi kangen Mana sih Keanu kita kangen tau Mana sih Keanu kita kangen tau Iya Tapi Double kaya gajinya double Eh siapa nih yang bayar lah Sekali lagi thank you ya Coki Terima kasih Terima kasih Jujur kita tuh minder loh ketemu kalian Iya Sumpah kita tuh Karena kalian Wow kaya di Kalian tuh maksudnya lebih dua Enggak lu juga lah men Karena kalian tuh Cewek-cewek sukses yang mengintimidasi aja Betul 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 Aku lebih kelan dong Emang intimidasinya lebih kelan Iya kan Dan lu tuh Kalian tuh cewek-cewek sukses yang mengintimidasi Yang biasanya Relationshipnya tuh bubar Karena gaji kalian lebih tinggi dari suami Jadi kayak Aku tidak ingin ada di alam bayang-bayang istriku Jadi Kudos untuk kalian Just do Apapun yang kalian suka Karena kita respect sama kalian Thank you Kita juga respect sama kalian Keren banget sih Thank you juga buat Lemony loh Udah nemenin kita Besok-besok juga temenin lagi Karena pas banget ya Lagi bulan puasa Betul Buat buka puasa yang belum cobain Harus cobain KUY! Jangan lupa share Comment Like Pokoknya share Pokoknya harus nonton Gantian Gantian gue gantian Gue kapan Ya benernya lu pencet subscribe Gue yang pencet nih Iya Haha Subscribe KUY! Mantap Gabi Guru Bekri Jangan lupa Baik Arb Baik 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 Terima kasih.